Intro Oke, saya masih membahas tombol bagaimana kita jika menginginkan tombol kita berupa gambar disini saya sudah mempunyai Adobe Photoshop dan saya menuju file new dan saya memberikan mungkin sama 280 saya tekan OK dan disini saya memberikan kotak dan di kotak disini di layer saya klik dua kali saya berikan semacam ini lalu saya memberikan ini saya memberikan mungkin bevel dan jika dilihat saya sudah mempunyai bevel semacam ini dan saya klik OK lalu saya membuat ini dan saya klik kanan oke, saya hilangkan seleksi klik kanan di select dan disini saya memberikan radio 10 Anda bisa memberikan banyak disini dan saya memberikan seperti ini oke, saya sudah mempunyai semacam ini dan saya memberikan tag dan di tag dan di tag saya memberikan nah mainkan oke, semacam ini dan disini saya ganti warnanya ke mungkin merah oke, seperti itu saya sudah mempunyai tombol mainkan dan sekarang yang perlu saya lakukan adalah menyimpan file saya simpan saya menuju ke save for web Anda harus mengganti tool maka save for web akan hidup dan saya simpan ke bng 24 save dan disini ada saya menuju ke folder saya game maker project dan disini saya membuat folder baru gambar dan saya masuk ke gambar dan disini saya namakan tombol 1 bng dan saya merubah warna disini lalu saya memilih mungkin saya memberikan agak ini lalu edit fill foreground oke, saya mempunyai ini lalu saya double klik ini untuk memilih warna dan saya memberikan mungkin biru oke, dan saya double klik text dan saya ganti dengan tetap mainkan tapi saya ganti warnanya ke biru oke, saya sudah mempunyai semacam ini dan saya simpan oke, saya ganti tool file save for web bng24 save tombol 2 oke, seperti itu dan sekarang saya sudah mempunyai gambar tombol dan saya menuju ke game maker dan disini saya membuat sprite create sprite dan tombol 2 oke, seperti itu lalu load sprite apa yang bisa kita lakukan di load sprite oke, saya tutup dulu di load sprite saya memberikan edit sprite dan saya memberikan ini dan besarnya saya berikan seperti project di photoshop lalu saya memberikan add from file dan saya menuju ke folder saya game maker project gambar dan saya memberikan tombol 1 open oke disini oke disini saya memberikan space from file saya memberikan tombol 2 open oke seperti itu dan selanjutnya saya sudah mempunyai 2 tombol semacam ini dan saya klik oke otomatis di tombol 2 saya mempunyai sprite yang berbeda jika saya masuk ke edit sprite image 0 image 1 oke seperti itu dan kita bisa menggunakan dengan file yang lain dan disini saya membuat object baru create object dan saya namakan tombol 2 oke dan saya pilih tombol 2 dan saya klik oke lalu saya tampilkan disini di object tombol 2 saya klik oke semacam itu dan jika saya preview saya mempunyai tombol 1 seperti tadi karena memang di awal saat kita mempunyai sprite kita mempunyai banyak gambar kita akan langsung dimainkan seperti ini dan lagi-lagi saya harus memberikan beberapa event di tombol 1 saya saya memberikan ini saya saya copy ini dan saya tutup saya menuju ke tombol 2 dan add event create paste oke saya sudah mempunyai image index 0 image speed 0 dan sekarang jika saya tampilkan saya mempunyai tombol yang mati sekarang oke seperti itu dan saya duplicate event mouse enter dan saya memberikan index nya 1 oke duplicate event mouse leave kembali ke 0 saya klik oke dan jika dilihat saya sudah mempunyai tombol sama seperti kemarin oke sekian tutorial dan kita lanjutkan ke tutorial tutorial selanjutnya sampai jumpa salam selamat 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 Terima kasih.